Hari ke-49, anak ajaib, semua terharu saat David hafal dan nyanyikan lagu Mars SMA-nya Bangudi Luhur. Hari ke-49 setelah penganiayan yang dilakukan Mario Dhani CS, kondisi David terkini seakan menjadi kado terindah di bulan suci Ramadan dan hari raya Pasca untuk orang tua dan keluarga besar David. Bahkan, menjadi kebahagiaan untuk kita semua yang selalu berdoa dan mendukung David setiap harinya, walau kita tak mengenal siapa David. David tak henti-hentinya membuat orang kagum atas progres selama dirawat di rumah sakit mayapada. Seolah melawan diagnosa dokter bahwa akan mengalami cacat permanen, David hari demi hari makin menunjukkan soal apa yang dikatakan dokter tentang kondisinya adalah salah. Bahkan, dalam video yang diunggah keluarga besar David terlihat, David bernyanyi dengan penuh hikmat dan sangat hafal dengan lagu Mars Bangudi Luhur. Sontak yang dilakukan saat itu membuat semua orang yang di sekitarnya merasa hal itu di luar nalar. Lantaran ketika diberitahu waktu dirinya koma, keluarga besar SMA Bangudi Luhur mengunjunginya. David dengan spontan langsung menyanyikan lagu Mars dari sekolahnya tersebut. Semua alumni PL kesini semua waktu itu nyanyi di depan kamar rumah sakit waktu itu. Berbakti dengan sukarela hati untuk tanah airku. Anak ajaib, jadi teringat sewaktu adinda David masuk GCS di skala 3 dan harus pindah rumah sakit. Malam itu seluruh anak-anak sekolah SMA Bangudi Luhur, saya mohon untuk melakukan doa dan meditasi bersama untuk kesembuhan David Wareng. Dan puji Tuhan, malam ini saya sampaikan kepada David dan keluarga Bung Jo bahwa keadaan David saat ini adalah hadiah terindak dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi kita semua keluarga besar Bangudi Luhur, khususnya dan juga seluruh bangsa Indonesia yang telah mendoakan David selama ini. Respon David begitu saya sampaikan betapa keluarga besar PL mencintainya dan sudah menjelitnya pada saat dia koma. Dia langsung menyanyikan lagu Mars PL. Berbakti dengan sukarela hati untuk tanah airku. Terima kasih ya Tuhan, adinda anak kami David, sudah kau berikan kesempatan membuktikan kuasa dan menjisatmu. Semangat David. Tulis cuitan dalam video tersebut. Keluarga David akan selalu berterima kasih kepada semua orang yang bertanggung jawab atas pemulihan David dalam bentuk apapun. Entah itu doa, semangat, dan lain sebagainya. Jangan lupa subscribe channel ini agar tak ketinggalan berita kondisi David ke Zora terbaru. Dan share sebanyak-banyaknya agar yang selalu berharap dan mendoakan David sembuh bisa mengetahui kondisi David hari perharinya. Semua dikirim salam sayang semua buat Warren. Oke. Warren cepat sembuh. Oke. Terima kasih. Terima kasih telah menonton